Intro Solat tahajud bersihkan 5 penyakit Solat tahajud adalah salah satu solat sunnah yang memiliki keutamaan Solat yang dikerjakan di sepertiga malam mendatangkan manfaat kesehatan Setidaknya ada 5 penyakit yang dapat sembuh dengan melaksanakan solat tahajud Manfaat pertama dari solat tahajud ialah dapat menyembuhkan penyakit diabetes Solat malam dapat membuat kandungan kortisol menjadi rendah Kortisol dapat meningkatkan kandungan gula darah dengan merangsang metabolisme karbohidrat Maka apabila kortisol rendah, kandungan gula darah pun dapat ditekan Solat malam juga dapat mencegah pembengkakan jantung Selain terhindar dari diabetes, kortisol yang rendah juga dapat menghalangi pengeluaran urin Artinya seseorang tidak akan kebelet buang air kecil di malam hari Untuk itulah solat tahajud sangat bermanfaat dilaksanakan Khususnya penderita pembengkakan jantung dan gagal ginjal Solat malam juga dapat mencegah penyakit hipertensi Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonim, beta-endorsin, dan melatonin Dengan begitu, seseorang akan merasa lebih tenang Solat sunat tahajud juga bermanfaat bagi penderita kanker Seseorang yang sering melaksanakan solat malam, hatinya akan dipenuhi zat keimanan Dengan begitu, akan semakin yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Manfaat lainnya dari mengerjakan solat malam ialah lebih sabar dan tidak gampang marah Kortisol yang menurun membuat seseorang menjadi lebih tenang dan tidak gampang marah Begitu besar manfaat kesehatan dari mengerjakan solat tahajud Itulah mengapa kita dianjurkan menunaikan solat malam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan pada sebagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran Surah Al-Isra ayat 79 Penjelasan medis terkait solat tahajud Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang melaksanakan solat sunnah tahajud Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran manfaat kesehatan dalam menjalankan ibadah solat tahajud Solat sunnah tahajud yang dapat menyembuhkan penyakit juga terbukti secara medis Guru besar Universitas Brawijaya Prof. Dr. Muhammad Soleh melalui penelitian yang membuktikan secara medis Hasil penelitiannya dituangkan dalam buku berjudul Terapi Solat Tahajud Pengasuh Klinik Terapi Tahajud mengemukakan bahwa terdapat dua kelompok pengamal yang melaksanakan solat tahajud Keduanya memiliki dampak kesehatan yang berbeda Kelompok tersebut adalah orang yang sehat dan orang yang sakit Prof. Soleh menunjukkan bahwa ada selubung yang perlu disingkat Terkait hubungan pelaksanaan solat tahajud dengan peningkatan respon ketahanan tubuh imunologi Secara keseluruhan, terapi solat tahajud merupakan kombinasi antara ilmu medis dengan agama Dibuktikan secara ilmiah bahwa solat tahajud mampu meningkatkan kekebalan tubuh Nah sahabat beriman Di balik penetapan waktu malam untuk melaksanakan solat tahajud Ternyata punya manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh Solat tahajud dapat menjauhkan kita dari berbagai penyakit Allah SWT berfirman Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan robmu Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami Dan bertazbilah dengan memuji robmu ketika kamu bangun berdiri Dan bertazbilah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenang bintang-bintang di waktu fajar Quran Surat Tur ayat 48 hingga 49 Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!